lokser air tawar mas ya, bibitnya gede banget ini indukannya ya temen-temen wuhh mantap oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di farmnya mas Rubai ini adalah lokser air tawar mas ya bibitnya jenis apa mas? jenis red claw, capit merah ini adalah bibit lokser itu termasuk ikan atau udang mas? udang lokser ya itu pesanan orang mas? nah berapa ekor pesan itu? 300 300 ekor pesanan orang mana itu? orang separa wow, orang separa ya jadi banyak dari luar kota juga yang nanyakan kemarin seluruh Indonesia menanyakan ikan gupinya ini mas bayi juga masih sibuk negor gedangnya temen-temen ini memang kalau yang namanya orang muda kalau mau berusaha ya pasti ada rezekinya oke kue tetepan wah, mantep sekali ini pisang ya pisang putri yang belum nonton videonya bisa langsung cek di deskripsi juga kualitas super ini ya teman-teman jumbo gedang putrinya ada videonya juga mantep ini ya mas robai kita lihat lobster nya teman-teman ini kecil siap bibit ini umur berapa mas? umur berapa ini? berapa bulan? ini umur 1 bulan setengah ya jenis hashclaw capit merah kalau sudah besar itu pasarannya harganya lumayan ya teman-teman buat uang saku anak sekolah jadi bisa dilihat sendiri ini agresif sekali ya kita nanti akan lihat indukannya seperti apa tonton terus ya videonya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu sambil menunggu mas rupain agar gedang itu biar selesai dulu ya prospeknya sama bagusnya ya jadi sini ada kolam gapi kemudian di bawah kolamnya itu diisi oleh lobster ya lobsternya itu jadi kalau ada sisa-sisa makanan yang tidak habis dari ikan gapi bisa langsung dimakan oleh lobster jadi ekosistemnya sangat bagus ya ini ada yang beli juga baru mas ini mas usaha lobster eh ikan gupi nah ini kalau beli langsung disini bisa langsung nyerok sendiri ya teman-teman wafel tidak dibatasi waktu pokoknya nyerok sambil wisata bawa anak istri juga boleh langsung kesini saja ini isinya juga banyak ini uang semua ini teman-teman ikan gapinya berenang-renang oke kita langsung saja lanjut di video nanti itu indukan lobster air tawar jenis ice glow ini dia indukannya teman-teman baru diambilkan nah itu kelihatan ya buh ganas ini ice glow ya mas mati dan toby kuti cowet korban di mas emu gede banget ini indukannya teman-teman langsung aja yang mau beli bibit lobster red klaw ya capit merah capit merah bisa langsung kesini jadi bisa kalau nggak bisa kesini bisa langsung WA nanti siap kirim-kirim mantap ya teman-teman ini ekosistemnya terjaga ya jadi di kolam ikan gapi ini mas bak ini ngisi kolamnya juga ada lobsternya lobsternya berarti nggak bisa dipakani lobsternya nggak perlu dikasih makan makanan sisa gobi makanan sisa gobi itu dimakan jadi kalau gobi makannya kalau nggak habis dimakan sama lobster jadi menyelam sembari minum air sekali tepuk dua uang oke sekali tepuk dua uang bisa dicontoh teman-teman ini kan gapinya menyenangkan sekali lanjut ya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like video ini dan juga share ke teman-teman semua saya akan kasih informasi menarik seputar budidaya tentunya jadi tetap ditunggu video-video yang lain agar kita bisa meningkatkan ekonomi ini yang bagus-bagus sembunyi ada berapa jenis mas lobster-nya cuma satu sini saja ini bibitan nih dia itu sembunyi di peralon kecepet disembunyi di peralon jadi emang dikasih peralon gitu mas ya mantap mantap kelima itu kelima makasih itu sejumlah kelima ini ini Hai orang itu ini diituran telung apa single-Mana Uraga enggak Sini enggak ngerti yang merah ya berarti yang merah tuh pasti jantan untuk betina itu nggak ada warnanya teman-teman jadi jenis ini tuh kelihatan dari tapiknya jantan betina ini umur berapa 2 bulan 3 bulan ini ada 3-4 bulan 3-4 bulan ini segini jadi karena ini ternyata santai ya ternak santai dan juga enggak perlu dikasih makan ya lobernya karena sudah dari sisa ikan gapi biasanya kalau gapi yang mesen dari orang mana Mas cuma kawasan sini saja nggak pernah berarti luar mantep ya yang kawasan sini aja jalan lho soplainya selalu habis mungkin daerah teman-teman yang permintaannya cukup banyak bisa mulai dari sekarang budidaya lobster ya Oke teman-teman videonya cukup sekian dulu kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan dengan kata tahu pengucapan yang kurang tepat saya mohon maaf karena saya manusia biasa Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like subscribe comment nah ini Mas Rubai buat yang mau pesen lobster langsung saja nomornya di deskripsi ya teman-teman komen apabila ada pertanyaan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam terima kasih Terima kasih.